Intro Kembali lagi bersama saya Fisca Anggraini di Opini, obrolan publik terkini. Di sesi terakhir ini kita masih punya 3 pertanyaan lagi yang akan ditanyakan langsung oleh teman-teman untuk menambah pengetahuan dan wawasan seperti apa sih BUMD dan gimana sih caranya BUMD dapat menyumbangkan PAD bagi Provinsi Kepulauan Riau. Sudah siap? Ya boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Saya Nur Andiani dari Universitas Batam, Fakultas Teknik Himapro di Teknik Sipil. Saya mau bertanya kepada Pak Iskandar. Jadi Bapak kan bilang pemodalan, penyediaan modal oleh pemerintah. Itu pemodalan yang seperti apa dan siapa saja yang bisa menerimanya. Bagaimana jika perusahaan itu mengalami kebangkrutan, dampak apa saja yang bisa terjadi pada pemerintah daerah. Terus salah satu tujuan BUMD kan memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Bagaimana bentuk bantuan dan perlindungan itu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu penyertaan modal, yang kedua kemudian perlindungan kepada usaha kecil dan menengah. Silakan Bapak. Ya baik. Adik-adik yang berbahagia ya. Kalau modal, modal itu tentunya dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ketika pemerintah daerah melihat bahwa, oh kita penting untuk membangun atau membuat BUMD. Nah kami buat BUMD. Kita buat melalui apa? Pelaturan daerah, PERDA namanya. Oh dia butuh uang, biasanya rata-rata itu butuh dana 100 miliar. Nah di dalam undang-undang PT, dia harus 25 persen. Modal harus di-store. Makanya kami bikin PERDA lagi, PERDA penyertaan modal 25 miliar. Nah dengan 25 miliar lah dia harus kelola dengan baik. Bikin bisnis plan, dia hitung semuanya. Bagaimana masuk 25 miliar dalam waktu 5 tahun bisa jadi 100 miliar. Bicara itu ya. Kemudian nanti, oh ternyata dari 10 karyawan, dia kembangkan bisa sampai 200 karyawan. Nah itu berhasil dia. Terus pertanyaan, kalau dia bangkut. Gimana kalau bangkut? Bangkut, ya dah nasib lah tuh. Ya kan? Seharusnya deh. Makanya saya bilang, sebenarnya kalau logika pemerintah itu, itu gak akan mungkin bangkrut. Makanya pemerintah daerah yang punya modal, dia harus proteksi. Tadi disampaikan oleh Pak Gunawan tadi dari BI ya. Dia akan suplai makanan aja misalnya. BUMB punya peran. Itu pasti untung dia. Gak mungkin gak untung. Ya cari bisnis yang untung lah. Kalau gak untung, ya jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Nah ini jadi masalah. Sering dulu, saya lihat pengalaman-pengalaman yang dulu sering pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Sewa gedung yang mahal-mahal lainnya kan. Enggak ini dia, enggak apa, di dalam bisnis sebenarnya itu enggak. Case flow-nya yang pakai spesifikasi akan bermasalah gitu. Itu pertanyaan yang pertama tadi ya. Terus yang kedua? Perlindungan terhadap usaha khusus menengah. Gini deh, sebenarnya BUMB itu full bisnis sebenarnya. Kalau mungkin perlindungan atau modal, kita sekarang di Kepri sudah mengesahkan namanya Perda Jam Krida, Jamen Krid Daerah, atau LPDB, Lembaga Penjamin Dana Bergulir. Di Batam itu udah ada tuh dana bergulir. Jadi kalau masyarakat dia butuh modal ya untuk bisnis, bikin warung, dia bisa pinjam sama pemerintah dengan, ya kalau saya pribadi sih bunganya artinya nol, ya uang administrasi aja, tapi kadang-kadang ada yang 2 persen, tapi lebih rendah lah. Nah kemudian, kita kan kalau pinjam uang kan, bank walaupun kur, ya Pak ya, saya bilang ini bukan kur, ini kukuryuk saya bilang ini kan, tapi kan ada juga, enggak semuanya, enggak pakai jaminan, walaupun 10 juta, 20 juta, enggak pakai jaminan juga, ya, karena mungkin dia tak percaya lihat muka kita nih, ini muka nih, enggak bisa bisnis nih, dia enggak mau ngambil resiko kan, akhirnya, kita bang, kita berdirikan aja namanya Jamen Krida, walaupun belum, apa namanya, belum kita implementasikan dalam bentuk perusahaan ya, insya Allah kami dorong sampai 2019, sebenarnya sudah lama, tapi pemerintah belum menggerakkan ini ya, nah kalau itu ada, ketika ada orang mau berhutang, mungkin termasuk di bank, atau di LPDB kami yang jamin, gitu, nah itu, kita ingin memproteksi masyarakat, supaya masyarakat, ya dapat modal, dulu juga ada kooperasi deh, ya kooperasi-kooperasi, kami kasih modal-modal juga, tapi kalau BUMD, dia pur bisnis, ya, tapi kalau nanti, bisnisnya itu juga, dia akan berkaitan sama dengan petani, dengan nelayan, misalnya dia nampung ikan, misalnya, nampung, apa, cabai, supaya nggak busuk, organ stabil, itu boleh, itu, tapi tetap aspeknya aspek bisnis, ya, tapi kalau modal, itu beda lagi, gitu, itu kira-kira, itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak, atas jawabannya, kemudian boleh Pak Gun, sedikit ditanggapi, yang masalah UKM tadi Pak, dari sisi perbankannya itu, regulasinya seperti apa, perlindungannya seperti apa. Ya, makasih, jadi, sebenarnya UMKM itu tidak, istilahnya tidak, harus selalu disuapi, gitu ya, tadi Pak Es, benar sekali bahwa, saya sepakat bahwa, ketika itu pendekatannya bisnis ke bisnis, artinya merupakan rekan bisnis, itu tentu dasarnya adalah, saling menguntungkan, jadi katakanlah tadi, seperti kembali ke yang saya jelaskan, dari awal katakanlah, katakanlah BUMD akan, bergerak di bidang, pangan strategis, penyediaan pangan, bisa beras, daging, sayuran, dan segala macam, nah, kemudian menggandeng UMKM tadi, katakanlah para petani, atau kelompok tani, atau nelayan, atau penghasil sayuran, atau penghasil beras, atau penghasil ikan, peternak, nah itu, kalau pendekatan adalah bisnis ke bisnis, katakanlah dia akan, itu tadi, bisa membeli kepada produsen, dengan harga yang lebih bagus, tentu saja, si produsen, si UMKM tadi, akan terangkat juga, begitu ya, nah jadi, pola-pola seperti itulah, jadi tidak, tidak semacam memberikan, privilege kepada UMKM tidak, tapi lebih kepada hubungan bisnis ke bisnis, itu saya rasa lebih langgeng, dibanding katakanlah, harus katakanlah si UMKM itu, selalu di cekoi, atau selalu di bimbing ya, kan memang tahap suatu usaha itu, kan dari katakanlah dari bayi, kemudian menjadi berkembang itu, itu kan tidak selamanya harus disiap, disokong, selalu disuapi begitu ya, jadi ketika suatu fase, di mana dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dan bahkan bisa menghasilkan suatu keuntungan, tentu saja dia akan sustain gitu ya, itu sebenarnya bisnis murni sebenarnya, saya rasa itu, terima kasih Pak, berarti kalau boleh disimpulkan, bentuk dukungannya tidak hanya berupa, uang, material gitu ya Pak ya, sistem yang dibangun juga merupakan suatu dukungan, ya, terima kasih, selanjutnya pertanyaan ke dua, ya boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat malam semuanya, Selamat malam, nama saya Muhammad Julian Ardi, dari Politek Negeri Batam, kebetulan ada dua pertanyaan, yang ingin saya lontarkan ke Bapak, yang pertama, terkait untuk pembahasan pada malam hari ini, itu tentang lapangan kerja, Keuangan Negara, yang terakhir juga BUMD, nah, dari ketiga tersebut, saya sudah mengkronologisasikan, bahwa, yang saya melihat, dari lapangan kerja, realitanya, setiap pekerja, ataupun masyarakat, di Batam, yang ingin melanjutkan pekerjaan, mereka harus mempunyai basic, basic pertama itu, pertama ada di administrasi, yang kedua pelatihan, nah, balik lagi ke pelatihan, kalau misalkan, dia mempunyai skill, atau basic yang mempunyai, dia mempunyai sertifikat, yang banyak, ibaratnya seperti itu, untuk pelatihan, nah, kalau untuk yang soal administrasi, yang kita sama-sama tahu, bahkan, kita lulus dari kuliah pun, kita mempunyai IPK, yang mungkin, tidak sesuai dengan kriteria, dia memenuhi syarat, supaya, berkas dia lolos, untuk bekerja, nah, apakah ada saran, ataupun solusi, dari pihak pemerintah, ataupun BUMD sendiri, bagaimana, cara mengantisipasi yang, dua hal tersebut, yang kedua, soal administrasi, misalkan, dia tidak mempunyai, IPK, ataupun syarat berkas khusus, yang bisa memenuhi, persyaratan, dia, untuk bekerja, apakah ada solusi lain, supaya dia tetap bisa dikerjakan, di tempat yang lain, lalu yang terakhir, pertanyaan saya, tentang, free trade zone, atau FTZ, bagaimana upaya pemerintah, untuk mengatasi perusahaan, banyaknya perusahaan yang engkang, dari Batam khususnya, nah, apakah ada evaluasi, ataupun bahan pertimbangan, bagaimana, misalkan ada, investor yang ingin membuka, PT di Batam, nah, kurang lebih seperti itu Pak, mohon maaf, apabila saya, terdapat kesalahan, tak bertanya, kurang lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih pertanyaannya, mungkin pertanyaan, yang pertama, saya mohon kesediaan, Bapak Inge Iskandar, untuk menjawab, yaitu, gimana sih mencari pekerjaan, sementara spesifikasi kita, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan gitu Pak, ya baik, adik-adik semuanya, terutama adik-adik mahasiswa, sebenarnya kalau kita, pertama kita kuliah dulu ya, kalau kuliah itu sebenarnya, kita kan belajar tentang metodologi, solve the problem, ya, gimana sih kita bisa mencari masalah ya, namun, kalau kita, mau, apa, mau, apply, lapangan pekerjaan, mau masuk kerja, tentunya dia sering tanya, spesifikasi kita, ya, atau sertifikasi kita ada enggak, misalnya, kita, katakanlah, fakultas, ekonomi, terus, kita mau, ngelas misalnya, ya, sebenarnya kalau Anda memenuhi sertifikasi, ada isunya, bisa-bisa aja, enggak ada masalah ya, nah, cuma, saya ingin, apa, macam seperti ini, seharusnya kampus, ya, kampus, ketika dia, apa namanya, merilut mahasiswa, dia udah itu, berapa sih sebenarnya, kebutuhan-kebutuhan tanda kerja, ya, kalau enggak salah, Politeknik Batam itu, dia ada kerjasama dengan, Garuda ya, kalau enggak salah ya, saya dulu, Dek, waktu di Kepri, itu, angkatan satu dan dua, salah satu, ini satu nya saya, yang GMF Garuda ya, ya, karena program waktu itu adalah program, bagaimana anak yang tamat kuliah, itu langsung dapat kerjaan, bahkan anak itu, rata-rata anak yang enggak mampu, karena waktu itu, ada program kami, waktu zaman Alamun Pak Sani, itu namanya program kemiskinan, nah, untuk memutus rantai kemiskinan, ya, teorinya itu adalah, kita ambil anak-anak, yang kurang mampu, kita sekolahkan, tapi, kita kuliahkan, yang tamat, dan langsung dapat kerja, jangan enggak dapat kerja lagi, akhirnya tidak masalah lagi, gitu, nah, itu kira-kira ya, jadi, kampus juga harus menghitung, gitu, jangan, mohon maaf, ada juga tanda kutip komersial ya, ore root aja lah, sampai banyak-banyak, gitu kan, akhirnya, tamatan kuliah, kita enggak bisa ngapain-ngapain, misalnya ya, juga, yang menentukan nasib kita kan, kita sendiri ya, walaupun katakanlah, agreditasinya masih B, misalnya ya, ya kita harus memang, IP-nya bagus, karena kadang-kadang, terutama kalau masuk pegawai negeri itu, deh, dia syaratnya 2,75 kan, mungkin kita bandel-bandel waktu kuliah, terakhir pak, udah enggak bisa, kalau tuan-tah harus tiga, minimal terakhir, jadi adik-adik, kesempatan tuh jangan ini, jangan berpikir kalau gimana caranya kan, tapi udah berpikir dulu, gimana IP, ya di atas tiga misalnya, oh ya harus all out belajar, gitu loh, tapi kalau memang enggak bisa lagi, ya saya peranggap, ini kan belum selesai kuliah ya, ya harus tiga misalnya ya, tapi yang udah terjadi, mungkin ada yang udah tamat ini, ya sudah, kalau gitu kita ambil sertifikasi, ya kita masuk BLK, ya mudah-mudahan, atau ya kita jadi entrepreneur, ya sendiri gitu, jadi secara administratif juga, kemudian secara akademik, ya ini harus kita, kita pikirkan bersama-sama, karena memang penyelesaian itu bisa datang terakhir, ya, sebenarnya kalau dalam teori bisnis deh, ini sedikit saya selesai ya, emang kita enggak boleh, apa, emang enggak boleh kita jadi jual bakso, sebenarnya kalau orang jual bakso, kalau omsetnya, katakanlah 10 juta per bulan, mungkin lebih hebat daripada orang honor, cuma gajinya 2 juta mungkin ya, enggak UMK lagi dia, gitu, tapi kan orang kita sering gengsi, ah enggak keren lah, tukang bakso dia bilangin, padahal kaya-kaya juga tukang bakso itu di Capri ini, jadi gitu, jadi ini mindset yang harus kita ubah, di dalam ya, karena saya akui mungkin BUMD pun tidak mampu juga, bisa menampung lapangan pekerjaan, tapi kita harus lebih kreatif, itu kira-kira, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak, saya harus menjelasannya, silahkan pertanyaan terakhir di sesi yang terakhir ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, nama saya Obiris Kiverdian Agus, saya dari Politeknik Negeri Batam, ingin bertanya, selama ini, sumber penerimaan daerah terdiri dari sumbangan pemerintahan pusat, pajak daerah, dan penerimaan lain, seperti laba perusahaan daerah, dengan berkurangnya, porsi subsidi, porsi subsidi pemerintah pusat, tidak ada jalan lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah, selain menggali dan mengoptimalkan, sumber pendapatan asli daerah tersebut, yang menjadi persoalan sekarang, mampukah daerah yang melakukan, mampukah daerah melakukan, mengingat keterbatasan sumber pendapatan daerah tersebut, khususnya bagi daerah yang miskin sumber daya alam. Terima kasih pertanyaannya, jadi pertanyaannya, adakah upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD-nya Pak, walaupun kita sumber daya alamnya terbatas, mungkin Pak Gun boleh dibantu jawab Pak. Baik, jadi di segmen pertama, tadi kan saya sebutkan juga bahwa, tipikal kepri maupun batam ini kan bukan penghasil ya, artinya banyak penduduk yang pemakai, terus dari mana sumbernya, itu kan bisa didatangkan dari luar, ketika itu mendatangkan dari luar, artinya itu kan bisnis gitu ya, nah kalau kemudian topik pembahasan kita adalah BUMD, itulah bisnis BUMD, dan ketika BUMD nanti katakanlah punya bisnis itu, katakanlah seperti tadi, komunitas pangan strategis yang dibutuhkan sekaligus untuk pengendalian inflasi, itu juga katakanlah hasil keuntungannya tadi, seperti disebutkan Pak Is tadi, bahwa ketika dia punya laba, laba, ketika punya suatu usaha yang bagus, nantinya juga akan kembali kepada pemilik, siapa pemiliknya? Pemerintah daerah lagi gitu, dan itu apa ya, berarti bisa meningkatkan pendapatan asli daerah juga begitu ya, jadi kembali kepada itu tadi, ketika ada potensi bisnis, di mana di sini adalah kelangkaan sumber daya, dan itu bisa merupakan lahan bisnis juga untuk BUMD, nanti pasti akan kembali ketika itu dikelola dengan baik, pasti kembalinya juga akan kepada daerah juga. Demikian ya. Baik, terima kasih Bapak, boleh tepuk tangannya? Terakhir Pak kami minta harapannya Pak Ing Iskandar dan Pak Gunawan terkait peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah singkat, pada tepat aja Pak, dua menit waktu kita masing-masing. Baik, kita berharap ya, bahwa pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota sekeper ini, mampu untuk mengoptimalkan, memfungsikan peran dari BUMD, karena ke depan ini tantangan kita semakin persaingan global, kita berharap BUMD lah salah satu alternatif bagi kita untuk kita create, membuka lapangan pekerjaan, plus lagi kalau memang bisa kita tingkatkan, dia juga menghasilkan pendapatan asli daerah, sehingga PAD ini mampu untuk mendorong kemandirian, pendapatan dan belanja provinsi dan seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri. Terus terakhir, kita berharap pemerintah serius, lebih kreatif, inovatif, kalau di Jawa itu lihat daratan yang bisa jadi duit, Kepri khususnya karena kita 96 persen, bahkan di dalam tata ruang yang baru itu 98 persen itu air, laut. Lihat laut harusnya bisa jadi duit, nah itu kira-kira, nah kita berharap itu disitulah peran BUMD dan pemerintah daerah untuk bagaimana potensi yang kita miliki Kepri ini bisa menjadi duit dan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Silahkan Pak Gunawan. Jadi, tadi BUMD itu bisa memanfaatkan situasi di mana kondisi Kepri ini adalah tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, yaitu adalah suatu potensi bisnis ya. Nah ketika dia bisa memainkan peranan di sana, apalagi untuk komunitas yang pangan strategis, di mana itu andilnya adalah selain bisnis bagi BUMD sendiri adalah salah satu bentuk upaya juga untuk pengendalian inflasi gitu ya. Sehingga dari secara bisnis dia menguntungkan potensi daerah terkelola dengan baik, nanti akan juga kembali kepada daerah itu sendiri. dan bahwa ketika dia mengelola suatu bisnis tentu akan membutuhkan tenaga kerja begitu ya. Termasuk juga katakanlah nanti bermitra dengan produsen, kemudian UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, dan segala macam itu tentu akan menumbuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Terima kasih banyak Bapak. Udah cukup banyak ilmu yang bisa dibagi dan bisa kita ambil dari pembahasan kita pada malam hari ini. Ya pemirsa lapangan pekerjaan adalah suatu hal yang tentunya menjadi tujuan sebagian besar orang. Mengingat dengan bekerja adalah salah satu upaya untuk terus menyambung hidup melalui pembunuhan kebutuhan sehari-hari. Di sebalik itu peran pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah diharapkan memberi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi anak daerah serta dapat menunjang pendapatan asli daerah. Namun kita sebagai anak muda dan berada di dunia digital kreatif seperti ini hendaklah kita jadi insan yang tidak hanya mencari lapangan pekerjaan. Kini saatnya kita menjadi entrepreneur, menjadi tuan di negeri sendiri yang menciptakan lapangan pekerjaan dan kemandirian ekonomi bagi generasi kita. Saya Fiska Anggra ini mohon pamit undur diri tetap di opini obrolan publik terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.